Tung ting tung ting tung ting tung 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 Pemirsa yang budiman Dikabarkan harga cabai di pasaran mengalami kenaikan Tetapi kita masih dilarang untuk mudik Namun berita baiknya adalah harga sabun tetap stabil Pak Jokowi Seperti yang kita ketahui Pak Jokowi juga menggunakan sabun Namun mereknya apa kita tidak tahu Nah, di Jakarta Nah, di Jakarta Terdapat unit UMKM yang juga memproduksi sabun Tidak hanya sabun untuk wajah Tapi juga untuk piring di rumah Anda Tidak juga hanya untuk piring Ternyata juga ada untuk perabotan yang ada di rumah Anda Kurang lebih perabotan itu sama dengan wajah Anda Dan kualitas-kualitasnya dipastikan luar biasa Seperti diantaranya adalah Dapat mencerahkan wajah Anda Jika piring Anda kotor atau wajah Anda kotor Maka produk sabun ini bisa menjadi solusinya Sabun ini bernama Tanzif Tapi pembuatnya bernama Ruli Luar biasa bukan Ketika seorang ibu Ruli Membuat nama sabun berbeda Dengan namanya sendiri Mengapa demikian kita tidak tahu Selain itu Selain itu Pemirsa Sabun ini kurang lebih sama Dengan sabun pada umumnya Hanya satu yang beda Dibuat di rumah ibu Ruli Sabun yang lain tidak dibuat di rumah ibu Ruli Pemirsa Sabun ini Hampir sama dengan sabun pada umumnya Namun satu perbedaan itu Sabun ini dibuat di rumah ibu Ruli Kalau sabun lain tidak Ibu Ruli tidak membuat sabun itu Anda penasaran bukan? Saya juga penasaran Bagaimana kalau kita Langsung memasaknya saja Anda bisa Menghubungi Ruru Shop Dan ingat Hanya di Ruru Shop Demikian Informasi yang bisa Saya berikan kepada Para pemirsa Selamat dini hari Dan Salam Persija Terima kasih Terima kasih Rekan Juli Kembali lagi di seputar UMKM Bersama saya Tahlia Zumba-Zumba Dalam Berita Geledek Ayam Pemirsa yang Budiman KPK dikabarkan menangkap anggotanya Yang kedapatan mencuri barang bukti berupa batangan emas Dan itu membuat petugas mengejar pelaku Yang dikabarkan sudah menggunakan uang Hasil mencuri itu untuk membayar hutang Tak ayal aksi tersebut membuat petugas mengejarnya Selain mengejar Petugas juga harus puasa sama seperti yang lainnya Dan kondisi itu Membuat petugas dan kita menjadi haus dahaga Dan seret di siang hari Ditambah keadaan ibu kota yang akhir-akhir ini sedang panas-panasnya Untuk itulah Kita membutuhkan minuman segar yang bisa menghalau hal itu Dan menjaga imun kita dari bahaya penyakit khususnya di tengah pandemi Maka, hadirlah kelompok UMKM dari Jagakarsa Melahirkan produk minuman ajaib bernama Lemon Dew Produk ini terbuat dari olahan lemon dan madu Terdapat tujuh pilihan rasa untuk segarkan kerongkongan Anda Seperti rasa original Rasa jahe Rasa sereh Rasa kayu manis Rasa kembang lawang Rasa cengkeh Rasa pala Rasa kabel alias kagak beli Dan rasa-rasanya kita pernah ketemu deh Demikian sekilas UMKM Masih di BRITA GLADAK Ayam, ayam, ayam Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Sampai jumpa di video selanjutnya